Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, maka di channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman Bagi teman-teman yang order produk kami Kami pastikan akan terus pantau mancing teman-teman Dan kami insya Allah akan bantu Sampai teman-teman menemukan racikan umpan terbaik dan esen tergacornya Pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terutama teman-teman yang sering nonton video Youtube Kukumbul Tilelep tapi belum subscribe Ayo segera klik subscribe Karena subscribe itu gratis aktifkan loncengnya Supaya setiap kali kami upload video Teman-teman mendapatkan notifikasi Untuk segera menyimak dan menonton konten-konten kami Oke, di video ini akan ada beberapa yang dibahas Tetapi saya dahulukan pembahasan tentang Teknik dan trik serta tips mengumpulkan ikan di lapak kita Supaya ikan berkumpul banyak Tanamnya standar, rata Tapi kita usahakan supaya ikan bisa berkumpul banyak di lapak kita Tentu akan ada teknik, trik, dan tips Supaya kita bisa mengupayakan ikan berkumpul di lapak Oke, sebelumnya Kita buat dulu umpannya Seperti biasa, saya pakai umpan juara Super Premium Ini racikannya sangat simple dan sederhana Cukup tambahkan reho 1 sendok makan Keroto minimal setengah ons Lebih banyak lebih baik Kinoi 1 bungkus diseduh air Bisa juga 1 bungkus lebih Karena umpan juara super premium Ini anjirannya sangat kuat sekali Jadi, kalau pun ditambahkan Kinoi 1,5 bungkus sampai 2 bungkus Atau 3 bungkus juga Masih tetap joss Oke, kita pastikan dulu Menggunakan keroto Sebagai tambahan Untuk merangsang napsu makan ikan Ini kita aduk Nah, ini umpan yang saya pakai Esennya biasa pakai esen andalan Esen juara varian Duren seribu bunga Dan untuk teman-teman yang mau order Langsung aja cek di toko Kukumbul Tilelap Di Sopi, Lajada Ataupun Tokped Nama tokonya Kukumbul Tilelap Atau bisa cek link di deskripsi Tinggal klik saja Oke Tips dan trik yang harus Teman-teman lakukan Untuk mengumpulkan ikan Adalah siapkan bandul Silahkan teman-teman cari bandul terbaik Yang sudah teruji Dan teman-teman Sudah merasakan Bagaimana bandul tersebut Bisa mengumpulkan ikan Silahkan bebas Kalaupun mau menggunakan produk Kukumbul Tilelap Bisa langsung aja order Di Sopi Atau Lajada Atau Tokped Nama tokonya Kukumbul Tilelap Bandul juara Ya dinamakan bandul juara Bismillah Mudah-mudahan sesuai nama Bisa mengumpulkan Ikan di lapak kita Sehingga Ikan bisa berkumpul banyak Dan kita tinggal strike saja yang banyak Oke Langkah pertama Setelah bandul sudah teracik Dengan baik Dan bagus Sebetulnya Bandul itu Cara meraciknya Sangat mudah Tinggal campur air saja Tidak perlu tambahan deho Ataupun esen Setelah diracik Maka Bandul dibuat Apa Orang sudah bilang Ngeprul 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 itu artinya Tidak sampai mati Alias ketika Dilempar bandul Maka bandul tersebut Bisa Berserakan Di area Tempat kita Lempar bandul tersebut Kemudian Ikan baru pertama kali tanam Teman-teman langsung saja Lempar bandul Kalau saya biasa Dua titik ya Di titik tengah Setengah Jarak Panjang Kolam Dan satu lagi Di Tiga per empat Di area blower Jangan terlalu depan Nanti khawatir ikannya Berangkat atau pergi ke lapak depan Jadi usahakan Usahakan Satu Dua Sampai tiga jengkal Di belakang blower Atau Tiga per empat Untuk Tiket standar Alias Tiket harian Teman-teman Bisa menggunakan Bandul Biasa saja ya Jangan terlalu banyak Ya Cukup Kalau pakai bandul Juara Itu Satu bukus bandul Juara Bisa dipakai Dua sampai Tiga kali Mancing Ya Tetapi untuk Mancing-mancing Spesial Atau Event-event yang Cukup besar Maka disarankan Teman-teman Menggunakan Atau menyiapkan Bandul Sebanyak mungkin Kenapa? Karena tanam ikannya pun Banyak Maka bandul yang Dipersiapkan pun Harus Banyak Ini dimaksudkan Karena Untuk Menahan ikan Yang banyak tersebut Kita perlu Amunisi yang Super Full power Kita usahakan Amunisi Bandulnya itu Banyak Terlebih Kalau di tempat Teman-teman Diperbolehkan Menggunakan TJ Alias Telur Jangkrik Ini bisa Campurkan Saja Pada Bandul Dicampur air Sudah Selesai Cara Meracik Bandul Menggunakan Telur Jangkrik Alias TJ Kemudian Teman-teman Lempar Beberapa Kali Kalau Mancing Ikan Dengan Apa Jumlah Uang Yang Cukup Besar Maka Teman-teman Harus Berani Mengorbankan Bandul Juga Yang Cukup Banyak Yaitu Untuk Menahan Ikan Yang Banyak Tersebut Untuk Start Awal Teman-teman Bisa Lempar Bandul 2 Sampai 4 Kali Di Titik Tengah Boleh 2 Kali Klik Depannya 2 Kali Nanti Per Tanam Ikan Bandul Lagi Atau Idealnya Itu Per 5 Kali Strike Ikan Untuk Menahan Ikan Atau Membina Supaya Ikan Berdatangan Per 5 Strike Ikan Teman-teman Lempar Bandul Lagi Kemudian Bisa Juga Teman-teman Sisipkan Bandul Tersebut Di Kail Misalkan Kail Cabang Tiga Maka Tiga-tiganya Pake Umpan Tetapi Dikaitkan Ya Ditempelkan Di Pembatas Kence Itu Bandulnya Ditempelkan Nanti Dilempar Ketika Strike Maka Bandul yang Menempel tersebut Akan terjatuh Jadi Sambil Strike Kita Sambil Buang Bandul Ini Dimaksudkan Supaya Ikan Tetap Berkumpul Di Lapa Kita Terutama Untuk Durasi Panjang Dan Mancing Tumleg Alias Tidak Pindah Maka Amunisinya Pun Harus Maksimal Usahakan Lempar Bandul Tidak Berceceran Ya Dua Titik Misalkan Titik Setengah Jarak Kolam Kemudian Di Depan Ujung Blower Atau Lima Jengkal Di Belakang Blower Lempar Juga Nah Terus Seperti Itu Ya Teman Teman Terutama Untuk Durasi Panjang Tanam Ikan Banyak Per Lima Kali Strike Atau Sepuluh Kali Strike Lempar Lagi Bandul 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 Jangan Sampai Bandul Mati Atau Keras Tapi Dibuat Ngeprul Jadi Ketika Bandul Langsung Ke Air Kita Buang Maka Bandul Tersebut Akan Menyebar Kedasar Dalam Keadaan Berceceran Tidak Mati Memang Untuk Mancing Saat Ini Kita Tidak Bisa Memastikan Sudah Dibandul Ada kalanya Ikan Tidak Ngumpul Tetapi Kita Perlu Memiliki Mental Pemancing Kita Harus Bisa Ngebina Ngebina Supaya Ikan Bisa Datang Itu Ikhtiarnya Jadi Teman Teman Harus Mau Capek Dalam Arti Lempar Bandul Itu Kita Merasa Capek Kenapa Kita Harus Konsentrasi Penuh Supaya Bandul Tepat Berada Di Titik Sasaran Kemudian Kita Ulang Lagi Diusahakan Bandul Tersebut Di Titik Tersebut Juga Kemudian Kita Buang Kita Lakukan Per 5 Sampai 10 Kali Strike Untuk Dimulaikan Yang Banyak Kemudian Pengorbanan Lain Juga Terkadang Setelah Kita Lempar Kita Malas Untuk Membuang Kenapa Karena Memang Terasa Malas Aja Gitu Ya Makanya Usahakan Teman Teman Itu Harus Bisa Membina Ikan Dengan Cara Bersabar Lempar Bandul Buang Lempar Bandul Buang Setelah Itu Teman Teman Bisa Menunggu Sampai Ikan Itu Makan Pokoknya Kalau Ikan Datang Ataupun Tidak Kita Usaha Dulu Jadi Salah Satu Seni Memancing Itu Kita Berusaha Untuk Mengumpulkan Ikan Sebetulnya Ikan Itu Cukup Pekat Untuk Melihat Pergerakan Yang Ada Di Area Terdekatnya Tidak Ada Ilmu Pasir Berapa Jarak Ikan Itu Mendeteksi Keberadaan Bandul Mungkin Kalau Ada Uji Coba Atau Tes Ilmiah Kita Baru Tahu Cuman Nah Dengan Kita Melempar Bandul Kita Seperti Memberikan Pakan Untuk Ikan Andaikan Kita Punya Kolam Melempar Bandul Itu Biasanya Ikan Berdatangan Lempar Lagi Berdatangan Itu Asumsinya Kemudian Dipraktekan Di Kolam Pemancingan Artinya Kita Lempar Bandul Buang Lempar Bandul Buang Kita Sedang Memberi Pakan Untuk Ikan Nah Itu Ihtiarnya Teman Teman Harus Diupayakan Kalaupun Teman Teman Mancing Di Kolam Harian Sekali Tanam 7 Ekor Sampai 10 Ekor Tidak Masalah Bila Diizinkan Untuk Ngebandul Atau Ngebom Silahkan Manfaatkan Kesempatan Itu Diizinkan Menggunakan Pelet Alhamdulillah Manfaatkan Menggunakan Pelet Kalau Tidak Diizinkan Maka Gunakan Bandul Dari Umpan Tidak Boleh Ngebandul Pake Umpan Teman Teman Harus Mensiasati Gimana Caranya Tetap Bisa Ngebandul Misalkan Berbanyak Buang Umpan Ya Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Buang Umpan Baru Kita Lempar Tunggu Ikan Sampai Makan Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Lempar Umpan Kita Tunggu Sampai Makan Kecuali Strike Bertubi Tubi Berarti Ikan Sudah Ngumpul Maka Teman Tidak Perlu Buang Umpan Buang Umpan Ini Dilakukan Ketika Ketika Kondisi Kita Lama Menunggu Strike Ikan Ya Coba Teman Teman Bandul Di Setengah Jarak Kolam Bandul Juga Di Tiga Per Empat Kalau Tidak Ada Di Setengah Kolam Coba Lempar Ke Depan Di Depan Tidak Ada Dibuang Saja Kembali Lagi Ke Belakang Tidak Ada Buang Lagi Mudah Mudahan Ya Kalau Ikan Memang Berkumpul Bayangkan Teman Teman Ikan Sudah Berkumpul Banyak Di Titik Kita Ngebandul Itu Tidak Perlu Waktu Setengah Jam Untuk Mendapatkan 10 Sampai 20 Ekor Itu Bisa 20 Menit Durasi Per 1 Menit Ya Cuman Masalahnya Yang Membuat Durasi Macing Lama Itu Karena Kita Nunggu Ikan Strike Nah Jadi Untuk Teman Teman Kalau Teman Teman Mau Menambah Skill Ataupun Teknik Memancing Coba Berlatih Untuk Membina Ikan Dengan Cara Membuang Umpan Ya Sambil Nunggu Ikan Datang Aja Lempar Buang 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 Ya Karena Umpan Untuk Apa Gitu Ya Umpan Disisakan Khawatirnya Basih Juga Lebih Baik Dimanfaatkan Buang Saja Umpan Sambil Kita Menunggu Ya Menunggu Nah Ini Tanam Lagi Sudah Dibandul Ya Saya Langsung Tes Kesetengah Ini Ya Atau Kalau Tidak Setengah Di Belakang Sedikit Nah Ini Untuk Dimaksudkan Supaya Ikan Berkumpul Ya Daripada Kita Jenuh Menunggu Ikan Makan Lebih Baik Berlatih Menggulung Berlatih Menggulung Kemudian Sambil Memainkan Joran Daripada Jenuh Gitu Kan Teman Teman Bisa Lempar Umpan Lama Dibuang Sambil Kita Memainkan Joran Intinya Daripada Hanya Dia Melamun Gitu Ya Kecuali Untuk Ikan Ikan Besar Teman Teman Satu Orang Tanam Satu Ataupun Dua Satu Kilo Satu Misalkan Atau Satu Kilo Dua Jika Tanam Satu Orang Satu Kilo Ukuran Satu Kilo Satu Berarti Tanam Satu Nah Itu Jangan Disamakan Dengan Ikan Rame Ya Jadi Teman Bandul 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 Simpan Saja Di Satu Titik Misalkan Di Tengah Tunggu Sampai Ikan Benar Benar Makan Nah Untuk Umpan Juara Dan Esen Juara Ini Sudah Standar Dimakan Ikan Ya Kalau Belum Dimakan Itu Umpan Dan Esen Sebagus Apapun Tidak Akan Dimakan Kalau Memang Tidak Ada Ikannya Nah Itu Masalahnya Ya Teman Teman Jadi Patokannya Untuk Menilai Bagus Dan Tidak Umpan Dan Esen Itu Bukan Diraih Dihasilkan Dengan Mendapatkan Jumlah Terbanyak Itu Ada Faktor Lain Banyak Faktor Untuk Mendapatkan Jumlah Ikan Totalan Cuman Salah Satu Ikhtiarnya Kita Pastikan Umpan Dan Esen Yos Cara Makan Ikannya Itu Enak Nah Seperti Ini Ya Ngetrik Ngetrik Tenggelam Nah Kalau Sudah Seperti Itu Settingannya Sudah Gacor Tinggal Teman Teman Nunggu Datang Ikan Juga Nunggu Dapat Lapak Bagus Atau Rezeki Untuk Juara Oke Untuk Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Jangan Lupa Order Produk Kukum Bulti Lelap Semua Produk Yang Kami Jual Itulah Yang Kami Pakai Ditunggu Adanannya Haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Kami